Intro Akhirnya terungkap, segini ternyata harga foto sure the only fans yang dibeli komedian Marcel Widianto Banyak yang bertanya-tanya mengenai harga foto telanjang dan video sure the only fans Usai polisi membongkar sosok pembelinya yakni komedian terkenal Marcel Widianto The only fans mengaku harga untuk berlangganan foto bisa mencapai 100 ribu rupiah Hal tersebut diungkapkan pada akun kanal youtube malam-malam net Aku 7 dolar AS untuk subscribe aja, itu bisa lihat foto-foto aja, kata Thea Pengakuan yang sama pula diungkap The only fans saat menjadi bintang tamu di kanal youtube Deddy Corbusier Namun kala itu ia mengatakan uang tersebut tak sepenuhnya didapat dari hasil penjualan foto sure Itu dipotong sama only fans sekitar 20% diaku menerima 5,4 dolar AS setara 77.535 rupiah Terang Thea only fans Selain foto, situs tersebut juga bisa menjual konten lain seperti video, live streaming hingga voice note Meski tidak secara rinci, Thea mengatakan pendapatannya sebulan bisa mencapai puluhan juta rupiah Sebulan, ya puluhan, tapi tidak sampai 90 juta rupiah, imbuhnya Untuk bisa mencairkan uang tersebut, minimal pengambilannya 50 dolar AS atau setara dengan 717.925 rupiah Namun, sebagai catatan, tak semua pengguna internet bisa mengakses situs only fans Sebab kata Thea, sebagai pengguna pun ia memakai VPN Sebagai informasi, VPN atau virtual private network adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan lain Sebelumnya diberitakan, terungkap seorang komedian terkenal Marcel Widianto yang disebut-sebut sebagai salah satu konsumen Thea Temuan tersebut berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan penyidik Subditsiber Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya Dalam keterangannya, beli langsung dari Thea, di dalam Google Drive itu ada 76 video Dan beberapa gambar-gambar tanpa busana, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Aulian Syah Lubis di Polda Metro Jaya, selasa tanggal 5 April tahun 2022 Atas temuan itu, penyidik Subditsiber Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya Akhirnya memeriksa komedian tersebut untuk mendalami ada atau tidaknya keterlibatan dalam penyebaran video Sure Thea Only Fans Nanti kita akan lihat apakah yang bersangkutan ikut menyebarkan atau bagaimana Terima kasih telah menonton!